Pada pembahasan mengenai perkembang biakan vegetatif, diketahui bahwa perkembang biakan pada tumbuhan itu juga terbagi menjadi dua, seksual dan aseksual. Dimana seksual merupakan perkembang biakan yang dilakukan dengan cara penyerbukan, sedangkan aseksual dilakukan tanpa adanya penyerbukan. Nah, reproduksi aseksual pada tumbuhan itu disebut dengan vegetatif, sehingga ada sebuah pertanyaan tuliskan tujuh macam reproduksi vegetatif yang kita ketahui. Jadi, vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu dari vegetatif alami. Vegetatif alami itu terbagi menjadi beberapa perkembangan atau perkembang biakan. Dimulai dari yang pertama ada spora, kemudian yang kedua ada tunas, Nah, yang ketiga ada umbi, di mana umbi ini terbagi lagi, menjadi yang A umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Kemudian yang keempat ada rizoma, kemudian yang kelima ada namanya perkembang biakan dengan stolon. Sedangkan perkembang biakan vegetatif buatan, itu ada terbagi menjadi tiga. vegetatif buatan, yang pertama yaitu ada dengan cara stek, kemudian ada cara cangkok, dan yang ketiga ada dengan cara okulasi. Nah, jika yang diperintahkan atau yang menjadi pertanyaan hanya tujuh, jadi teman-teman bisa pilih. Nah, disini maka saya akan memilih, yaitu yang pertama ada spora, yang kedua tunas, yang ketiga rizoma, yang keempat stolon, yang kelima hanya umbi, kemudian yang keenam ada stek, dan yang ketujuh ada cangkok.